Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan Tasikmalaya menyerahkan bantuan berupa mesin tetas serta alat-alat untuk pengolahan hasil ternak bagi kewapok ternak bedek muti di Desa Raja Mandala Kejamatan Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya. Bantuan diserahkan melalui program Kosa Bangsa atau Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat Tahun 2024 selain memberikan bantuan hibah. Dalam acara tersebut, Universitas Perjuangan memberikan penyeluhan kepada masyarakat perihal disertifikasi pangan yaitu pembuatan sosis dari bagian bebek, pelatihan pengemasan telur asin, serta penyeluhan cara mengoperasikan mesin tetas otomatis yang dihibahkan. Kosa Bangsa merupakan kolaborasi sosial membangun masyarakat yang digelar oleh Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi nyata antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Dalam hal ini, mitra yang ditunjuk adalah Desa Raja Mandala yang menjalin hubungan dengan dua mitra, yaitu kelompok ternak mukti sebagai peternak itik khas Jawa Barat. Selain dengan kelompok ternak mukti, Universitas Perjuangan juga bermitra dengan BUMDES desa setempat sebagai badan yang mengelola hasil peternakan untuk dipasarkan. Dalam kegiatan kali ini, Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan Tasikmalaya menyerahkan bantuan berupa mesin petas, serta alat-alat untuk pengelola hasil ternak bagi kelompok ternak bebek mukti Desa Raja Mandala, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, melalui program Kosa Bangsa, pihaknya sekaligus melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat Desa Raja Mandala, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Penyuluhan yang diberikan berupa diversifikasi pangan, yaitu pembuatan sosis dari daging bebek. Selain pengolahan, masyarakat juga diberikan pelatihan pengemasan telur asil supaya punya daya tarik untuk dipasarkan, serta pelatihan cara mengoperasikan penggunaan mesin petas otomatis. Kosa Bangsa sendiri merupakan singkatan dari kepanjangan dari kolaborasi sosial membangun masyarakat, jadi di mana kami melakukan kolaborasi dengan pihak yang terkait yang ada di masyarakat, untuk menerapkan pengembangan kami sebagai akadisi. Ada pun mitra atau siapa yang diajak kita kolaborasi, disini adalah Desa Raja Mandala. Nah, Desa Raja Mandala sendiri, kita memiliki dua mitra, jadi satu kelompok ternak mukti ya, yang merupakan kelompok ternak mukti di kas Jawa Barat, yang itu di CKJ. Ketua kelompok ternak bebek mukti, Enjang mengaku senang dengan bantuan yang diberikan oleh Fakultas Pertanian Universitas Perjuangan. Enjang mengaku sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun untuk keberlangsungan kelompok ternak bebek mukti. Dengan adanya program tersebut, Andri Kusmayadi berharap bisa menggali potensi masyarakat, memperbaiki kualitas masyarakat, serta menambah indeks pembangunan manusia, melalui peningkatan pengetahuan dan penggunaan teknologi. Nur Rahman, Radar TV melaporkan.